Halo SoiDXK dan ini merupakan kelanjutan dari seri Anti Gambit Raja di mana kita akan mendalami varian Gajah C4 yakni sesudah E4, E5, F4, Pion makan Pion, Kuda KF3, G5, dan Gajah KC4. Menghadapi varian ini, langkah yang direkomendasikan adalah G4, dan setelah ini Putih memiliki 5 kemungkinan langkah balasan yang mana kesemuanya adalah Gambit yang sangat-sangat agresif. Di video ini, kita pertama-tama akan memeriksa varian Loli Gambit, yakni Gajah Makan Pion, Skak. Putih mengorbankan Gajah demi melemahkan Saip Raja, dan lalu menuncurkan serangan kombinasi Menteri, Kuda, dan Benteng. Setelah kelanjutan, Raja Makan Gajah, Kuda K5, Skak, Raja E8, Menteri Makan Pion, dengan rencana melakukan Rokade, dan Putih akan memiliki 3 perwira yang menekan posisi hitam. Ini adalah situasi yang sangat krusial, karena hitam hanya memiliki satu langkah yang benar. Namun, melalui langkah ini, hitam akan memukul mundur serangan putih. Di sini, Stockfish, Deep Bridge, dan Enjin Jator lainnya sepakat merekomendasikan Kuda M6. Menyerang Menteri, Menteri Makan Pion, dan D6, menyerang Kuda sekaligus membebaskan Gajah. Kuda F3, dan langkah penting Benteng G8. Menyerang Pion, Rokade, dan Shadowing terhadap Kuda. Harus dijawab dengan Menteri E7, memberi ruang aman bagi Raja. Jika Kuda KG5, Kuda H5, dan serangan putih gagal total, setelah ini hitam paling tidak akan memiliki keunggulan 2 perwira putuh tanpa kompensasi apa-apa di pihak putih. Jika D4, membebaskan Gajah dan berniat membuka file E bagi Benteng, hitam harus berespon dengan langkah counter attack. Menteri G7, mengancam Skagman. Setelah, Kuda E1, Kuda KG4, menyerang Pion. E5, Pion Makan Pion. Pion Makan Pion. Berharap putih akan memakan Pion. Namun tidak, Gajah C5, Skag, merupakan langkah terbaik. Dan setelah Raja G1, Benteng F8, menyerang Menteri. Menteri C4, menyerang Gajah, dan juga mempertahankan Benteng. Benteng Makan Benteng, Skag. Menteri Makan Benteng. Kuda F2, Skag. Raja G1. Kuda E4, Skag. Raja H1. Menteri G6. Hitam Ungul Perwira. Dan memiliki kemungkinan serangan Skagmat. Jika putih memainkan langkah yang keliru. Misalnya, putih melanjutkan Kuda D2. Maka, Kuda G3, Skag. Pion Makan Kuda, Menteri H5, Skagmat. Langkah putih yang paling umum pada situasi ini adalah Kuda KC3. Dengan kemungkinan melompat GD5, Hitam harus merespon. Menteri KG7. Mengancam Skagmat. Dan putih memiliki tiga pilihan langkah untuk mempertahankan diri. Yang pertama, Kuda K1. Langkah ini memiliki kelemahan posisional, yakni menghalangi penempatan benteng di file E untuk menyerang Raja. Setelah langkah pertahanan G7, D4, dengan maksud membuka file E, namun kembali keberadaan kuda di file tersebut. Justru membantu Hitam. Hitam harus melanjutkan dengan Kuda C6. Dan setelah E5, Pion Makan Pion. Pion Makan Pion. Kuda G4 menyerang Pion. Kuda D5 mengancam Forking. Dan Gajah C5, Skag. Sambil melindungi Pion. Raja H1. Kuda C makan Pion. Gajah D2. Dan benteng FD8. Hitam dipastikan akan memenangkan permainan. Jika G3. Kuda C6. D4. Dan Gajah G3 menyerang benteng. Benteng E1. Shadowing terhadap Raja. Kuda H5. Menyerang Menteri dan juga menyerang Pion. Menteri H4. Menyerang kedua perwira. Namun, Menteri G4. Memaksakan pertukaran Menteri. Menteri Makan Menteri. Gajah Makan Menteri. Menyerang Kuda. Dan setelah D5. Juga menyerang Kuda. Gajah Makan Kuda. Pion Makan Kuda. Pion Makan Pion. E5. D5. Dan hitam unggul perwira. Dengan permainan yang sangat kuat. Jika benteng K2. Kuda G4. Menyerang benteng. Benteng E2. Kuda C6. Mengontrol petak E5. Guna mengalangi pergerakan Pion. Kuda D5. Menekan wilayah pertahanan hitam. Namun, Kuda D4. Menyerang Kuda, Benteng, dan Pion. Kuda Makan Kuda. Menteri Makan Kuda Skak. Raja H1. Dan Benteng KG7. Mempertahankan Pion. C3. Menteri C4. Mempertahankan Pion. Dan juga menyerang Benteng. Benteng E1. Benteng K7. Menyerang Menteri. Dan setelah katakanlah Menteri G3. Benteng E1 Skak. Benteng Makan Benteng. Benteng Makan Benteng. Skak Mat. Demikianlah video ini. Dan kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. See you when I see you.